Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Mangtasyati nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara membuat masker untuk memutihkan wajah ini memutihkan wajah secara alami dengan bahan dapur wajah bebas kusam dan plek hitam memudar bagaimana caranya yuk ikuti video kami sampai selesai tau gak sih bagaimana cara membuat masker memutihkan wajah alami dengan bahan dapur 5 orang tentu ingin memiliki kulit wajah yang putih dan bersih tanpa adanya noda hitam untuk bisa mendapatkan kulit wajah ini tak keheran jika banyak orang melakukan berbagai macam cara adapun cara memutihkan wajah adalah dengan menggunakan sejumlah skin care yang memiliki kandungan pencerah pergi ke klinik kecantikan dan bahkan dengan menggunakan masker memutihkan wajah alami untuk kamu yang tertarik bagaimana cara membuat masker memutihkan wajah alami yuk bisa langsung mencoba tips ini salah satu cara membuat masker memutihkan wajah alami adalah dengan menggunakan masker kunyit kunyit sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu kasihatnya sebagai pemutih kulit alami bahan dapur yang satu ini bahan dapur yang satu ini mengandung berbagai nutrisi seperti kandungan kurkuminoid vitamin C dan sejumlah mineral yang memiliki kegunaan untuk mempertahankan kecantikan kulit wajah anda nah beginilah cara membuat masker memutihkan wajah alami dan ini adalah bahan-bahan yang perlu kamu persiapkan nah pertama-tama kita cuci terlebih dahulu kunyit setelah dicuci kemudian dikupas ini sudah dicuci guys kita kupas terlebih dahulu lalu kita akan parut menggunakan parut manual sudah dicuci ya guys kemudian kita parut ini bekas kunyit kunyit itu melengket di bagian-bagian besi jadi susah untuk dibersihkan guys nanti akan hilang sendiri setelah kunyit diparut seperti ini lalu kita bisa tambahkan air mawar kita bisa tambahkan air mawar sekitar 3 sampai 2 sendok eh 2 sampai 3 sendok terbalik ya guys aduk kemudian bisa ditambahkan kunyit bubuk tambahkan kunyit bubuk ya guys seperti ini seperti ini lalu diaduk sampai tercampur rata ini juga bisa ditambahkan dengan madu tapi kebetulan di rumah gak ada madu madunya bisa di skip seperti ini guys setelah tercampur dengan rata kita bisa pakai maskir ini di wajah seperti ini ini bahan alami ya tanpa efek samping kita gunakan sebelum mandi sambil ditekan-tekan dengan lembut nah setelah mengering baru dibilas dengan air bersih nah demikianlah cara membuat maskir memutihkan wajah alami dengan bahan dapur wajah bebas kusam dan kelek hitam memudar oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya